Intro Sobat PMK Plumajang Jawa Timur Kami sepagi kembali menggelontorkan beras kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 Ada sekitar 320.634 KK penerima bantuan beras tersebut Menurut Bupati Plumajang, Tori Kulhak Data bantuan ini mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai, dan BLT Dana Desa, dan Ngeramut Tonggo, dan lainnya Dari data yang masuk seluruhnya, baik dari pemerintah pusat dan daerah akan dilakukan evaluasi Misalnya Ngeramut Tonggo Awalnya ada 49.000 yang mendapatkan beras Sekarang naik menjadi 63.000 dari data yang masuk Dengan demikian, berarti ada kenaikan jumlah penerima Ngeramut Tonggo ini Kemungkinan ada double bantuan yang diberikan Oleh karena itu, Cak Torik akan memantau hingga sampai ke desa Sehingga tidak ada yang mendapat double bantuan Apalagi ia mengaku mendapatkan informasi Masih ada yang belum mendapatkan bantuan tersebut Total yang 320.634 ini Dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Lumajang ini 321.637 Artinya ada persentase yang sekitar 90% lebih Ini akan terus kami evaluasi Dari data yang masuk kepada kami Mulai dari seluruh bantuan Dari Kementerian Sosial Dari Kementerian Desa Dari Pemkap melalui Ngeramut Tonggo Tentu kami akan terus melakukan evaluasi Misalnya, Ngeramut Tonggo yang di tahap pertama dulu Ada 49.000 yang mendapatkan beras Sekarang naik 63.000 dari data yang masuk Tentu mekanisme yang di lapangan akan terus kita kontrol Walaupun dari asumsi data ini Memungkinkan ada yang mendapatkan double bantuan Kita terus memantau kepada seluruh pendataan di tingkat desa Kepala Desa, Pak Camat Untuk betul-betul memantau supaya tidak ada yang double-double Karena saya masih mendapatkan informasi Ada yang masih belum dapat Ditanya soal tata cara pemberian bantuan Cak Torik menyampaikan sama dengan pembagian sebelumnya Bantuan tersebut akan disalurkan melalui kecamatan Kemudian ke desa Dibantu oleh relawan serangga Dilibatkannya relawan serangga Agar ada saling sinergi dan tepat sasaran Sama dengan mekanisme yang pertama Nanti ada bantuan yang diserahkan melalui kecamatan Kemudian ke desa Dan akan dibantu oleh relawan serangga Kenapa ini melibatkan teman-teman relawan Karena harus ada pemantauan yang saling sinergi Antara teman-teman yang secara langsung menyerahkan bantuan ini Dengan teman-teman yang ikut memantau penyerahan bantuan ini Tepat sasaran atau tidak Usai meninjau lokasi beras Ngramut Tonggo Di Gorwira Bakti Cak Torik kemudian memberikatkan secara simbolis kendaraan Yang mengangkut beras ke beberapa kecamatan di Lumajang Kebersamaan pemerintah dengan masyarakat Sedekat beras Ngramut Tonggo Tahap kedua siang hari ini secara resmi Saya berangkatkan Demikian info terkini Selamat sore Salam TV Wira Raja Terima kasih telah menonton